Hai sahabat Delion, jumpa lagi bersama saya, saya Denny, tentunya di channel youtube Delion Flavor. Di video kreasi kali ini, saya akan berkreasi membuat coffee muka cake, tentunya dengan menggunakan maglam coffee muka, dan juga nanti saya akan kombinasikan dengan maglam r.jamaica. Penasaran gimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita berkreasi. Yang pertama, kita masukkan 10 butir telur. Gula pasir, 115 gram. Tepung terigu protein sedang, 90 gram. Tepung maizena, 12 gram. Susu bubuk, 12 gram. Oke, sekarang saya akan mencampurkannya. Kita aduk semua bahan yang tadi menjadi satu. Oke, sekarang saya akan masukkan SP sebanyak 15 gram. Setelah mengembang kaku, sekarang saya akan turunkan speednya. Dan kemudian saya akan masukkan butter cair sebanyak 70 gram. Lahan-lahan. Oke, setelah butternya tercampur rata, kini saya akan masukkan maglam coffee muka. Oke, saya tuangkan sebanyak 9,5 gram. Dengan total adonan kurang lebih 800 gram. Sekarang kita campur atau kita aduk rata. Terlihat warna coklat seperti warna kopi dan tercium aroma kopi dengan mocha yang manis. Sekarang kita bagi menjadi 3 loyang. Masing-masing seberat 250 gram. Setelah kita bagi 3, berat adonan yang sama. Kini saatnya kita panggang. Sekarang kita panggang dalam oven. Dengan api atas, 190 derajat. Dan api bawah, 180 derajat. Selama kurang lebih 20 menit. Setelah kita panggang, selama kurang lebih 20 menit. Dan sudah dingin. Sekarang saya akan ratakan cake-nya. Terlepas dari loyang. Ini saya akan ratakan bagian atasnya. Setelah tadi kita ratakan cake-nya. Kini kita siapkan 2 whipped cream. Saya akan kombinasikan dengan air jamaica. Sekarang kita campur rata. Aroma fermentasi anggur yang manis. Pemakaian sangat sedikit. Namun sudah memberikan aroma yang kuat. Selanjutnya, saya akan kombinasikan simple syrup dengan magelam kopi mocha. Kita aduk rata. Ini untuk setiap lapisnya kita beri untuk simple syrup. Yang sudah kita kombinasikan dengan magelam kopi mocha. Dan kini saatnya kita beri whipped cream. Yang sudah dicampurkan dengan air jamaica tadi. Kita ratakan. Untuk layer kedua. Kita ratakan. Selanjutnya, kita beri simple syrup. Selanjutnya, kita kasih whipping cream lagi. Kita ratakan. Oke, selanjutnya untuk layer ketiga. Kita pastikan permukaan setiap sisinya rata. Kita kasih simple syrup. Kita ratakan. Oke, sekarang kita ratakan bagian sisinya. Kita polish tipis saja. Sekarang, kita dekor bagian atasnya dengan whipped cream. Sisa dari dekor yang tadi. Bagian atasnya kita beri dengan coklat bubuk. Selesai sudah kreasi kita kali ini. Yaitu kopi mocha cake. Dengan menggunakan magelam kopi mocha. Dan juga magelam air jamaica pada creamnya. Sahabat delion juga bisa berkreasi dengan menggunakan magelam kopi mocha. Di dalam beberapa menu lain. Dan di sini saya berkreasi membuat kopi mocha buttercream. Lidah kucing kopi mocha. Dan juga ke dalam sebuah toppingan roti boy. Yaitu kopi mocha topping roti boy. Buttercream kopi mocha. Magelam kopi mocha juga dapat dikreasikan ke dalam buttercream. Untuk aneka topping dan juga peeling pada roti manis dan juga roti tawar. Lidah kucing kopi mocha. Kue kering ini saya kombinasikan dengan magelam kopi mocha. Bercita rasa kopi dan manis mocha. Magelam kopi mocha juga dapat dikreasikan dalam sebuah topping roti boy. Cita rasa kopi dengan manis mocha. Membuat roti ini sedikit berbeda. Demikianlah kreasi kita kali ini dengan menggunakan magelam kopi mocha. Semoga dapat menginspirasi sahabat delion semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Saya Seb Denny mengucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.